itu dapat kutip bisa kita katakan Mas Gibran ini sebagai trendsetter ya pencipta trending topic dari sejak debat yang awal dia mengeluarkan jimbing-jimbing atau istilah-istilah yang memang tidak lazim didengar di Indonesia mulai dari SGIE kemudian carbon capture carbon storage kemudian diulang lagi di LFP dan juga ada green collection semua istilah yang selama 10 tahun kepemimpinan bapaknya itu belum pernah tercatat di dokumen kita boleh buktikan jadi dia istilah-istilah yang tidak umum yang memang dia sendiri tidak paham dia sendiri tidak paham dan banyak juga dari kita juga tidak paham karena tidak pernah menggunakan istilah itu dalam 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 dialog ekonomi dalam kajian-kajian ekonomi itu enggak ada mas tidak pernah kita bahas green creation itu SGI juga kita nggak pernah bahas itu carbon storage tidak pernah kita bahas karena Indonesia belum sampai ke tahap itu kemudian LFP juga kita juga belum pernah bahas itu Indonesia tapi saya belum sampai ke saat itu bahwa mimpi kita menjadi pusbasis produksi nikel dunia Yes tapi kita belum sampai ke tahap itu kita belum sampai ke tahap berhasilnya proses transisi energi transisi dari energi fosil ke energi hijau itu belum belum terjadi sehingga banyak orang melihat bahwa istilah itu justru menjebak jadi gimmick-gimmick yang memang menjebak memang targetnya menjebak itu jadi kalau kita bicara teori retorikanya Aristoteles memang itu dibolehkan ya Jadi ada retorika retorika itu kan ada dua asumsi pertama dia memang harus ditujukan pada kali ya kali ya umum yang mendengarkan retorika itu dan kemudian yang kedua itu retorika juga harus disertai dengan bukti ya Nah itu itu asumsi atau rumus retorika yang dari yang selamanya kita gunakan jadi memang ada etika yang kita harus berhormati disitu ada emosi itu juga ada logika yang kita munculkan penggunaan-penggunaan istilah istilah ya dibolehkan tapi memang tapi saya setuju dengan pembicaraan yang lalu bahwa ini forum pemimpin negara Hai bahwa 270 juta rakyat ini mempercayakan Indonesia nanti ke Hai dua orang dari enam orang yang ikut kontestasi sehingga yang yang publik harapkan itu bukan gimmick gimmick bukan istilah istilah jadi itu tidak tidak guna sebenarnya selain memang targetnya memang untuk menyulitkan lawan bicara nah Gibran berhasil melakukan itu tapi di kesempatan kedua ini para calon sudah siap dengan strategi untuk tidak menjawab secara detail ya suka dengan jawabannya Cahimin bahwa ini forum polsi bukan bukan forum main tebak-tebakan buah manggis tebak-tebakan SD SMP betul memang itu tidak perlu dijawab secara detail jawaban prof Mahfud juga didului dengan gaya celingat-celingguannya Mas Gibran gitu ya dan dijawab dengan balasan dengan maupun betul harus digituin memang enggak perlu dijawab secara detail dan prof Mahfud sudah menjawab ekonomi hijau secara gamblang itu sebenarnya sudah menjawab greenflation itu secara umum sudah terjawab di situ cuman memang Mas Gibran yang memang enggak ngerti juga gitu dan tim karena memang saya disampaikan di awal tadi istilah itu memang belum lazim jadi tim promosinya juga memang masih ngambang juga memberikan video feeding memberikan feeding ke Mas Gibran sehingga akhirnya dia berikan contohnya salah dan prof Mahfud pun akhirnya mengkik balik justru terlihat seperti mengarang Nah jadi mau kita lihat adalah eh nanti di ke depan berikutnya ya tetap retorika tapi kita ingin itu gagasan yang murni gitu ya bahwa mereka itu adalah pemimpin negara yang nantinya kemimpin Republik ini udah nanti jebat terakhir kalau bisa hindari gimmick-gimmick lagi lah jadi tetap sampaikan aja argumentasi boleh berdebat harus saling perang argumentasi ya itu boleh gitu tapi jangan lagi disuguhkan dengan gimmick-gimmick yang bisa dia mau apa mengubah keyakinan publik terhadap kualitas maswa-maswa calon kita inginnya seperti itu karena eh ini kontestasi yang mahal gitu ya perkara apakah dia satu prio satu putaran atau dua putaran itu nanti kita akan lihat tapi yang jelas kita ingin pemimpin ke depan pemimpin yang berkualitas yang bisa membawa Indonesia keluar dari masalah-masalah kita hadapi hari ini yang bisa membuat Indonesia lebih baik lagi ke depan yang menghadapi berbagai ancaman yang ada di dunia luar ini kan Mas ya kira-kira dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin jarang digunakan dalam diskusi dalam gunakan dalam perdebatan Apakah itu tidak menunjukkan upaya untuk membuktikan bahwa seorang visioner enggak ada kaitannya enggak ada kaitannya kalau saya menggunakan istilah-istilah asing di forum ini Apakah Mas bilang bahwa saya adalah orang hebat orang pintar enggak juga karena itu bukan keilmuan saya misalnya ilmu saya di manajemen saya akan sampaikan ya kaitannya dengan putaran ilmu manajemen dan strategi saja gitu di luar itu saya nggak berani ngomong saya nggak berani di di forum ini saya kita berdebat soal LHFP saya angkat tangan saya nggak berani tapi kita berdebat soal green flash and soal inflation soal green energi dan teknologi mungkin bisa kita diskusi karena memang masuk dalam rimpun-rimpun ilmu yang saya pelajari tapi di luar itu ya saya tangan nah artinya begini janganlah kita menggunakan istilah-istilah yang memang tidak lazim dan kita juga tidak paham itu menjadi sebuah diskursus dalam sebuah diskusi yang akhirnya saling saling menjatuhkan Nah itu yang tidak boleh gitu retorika jadikanlah retorika itu dengan sesuatu yang memang ada bukti wujudnya gitu dan kita hadapi green flash and itu kita belum sampai ke sana karena masalah kita masalah Indonesia sendiri itu masih pelik mengatasi kelangkaan cabe masalah kenaikan BBM masalah pengangguran masalah beras suasana berada itu problem yang lebih perlu dipikirkan depan dibandingkan soal green flash yang tadi dan kemarin tidak dibahas secara detail soal itu ya yang substansi yang dihadapi masyarakat kaitan di sustainability tadi gitu bagaimana Indonesia bisa membangun sebuah industri pertanian yang berkelanjutan untuk mencapai target suasana Hai udah sepuluh tahun lho ya kepupakan pemerintahan Presiden Jokowi dan kita belum sampai sosem pada kita masih ini terakhir di ujung pemerintahnya kita impor lagi 5 juta ton gitu nah ini gimana gitu ada nggak konsep seperti itu apa yang mau ditawarkan baik oleh pasul 123 ini terhadap konsep membangun pertanian yang berkelanjutan enggak ada belum belum terlihat secara jelas bagaimana semua semua itu tiga-tiganya belum menyampaikan belum menyampaikan Hai nah itu tadi balik kita lagi kemasalah bagaimana mengembalikan lahan-lahan yang sudah dikuasai tahun menjadi lahan pertanian dan memang ini kembali lagi kebijakan negara kita masih tetap mau menjadi negara agraris ya atau kita mau jadi negara industri negara teknologi kita mau jadi apa atau negara ilirisasi ilirisasi kita mau kemana ini sekarang simpangan jalanin banyak kali simpangnya jangan sampai saat tidak ada satupun yang berhasil gitu kita mau industri nggak berhasil kita mau ilirisasi nggak berhasil kita mau pertanyaan juga agraris nggak berhasil mau maritim juga nggak berhasil akhirnya kita di tengah-tengah melongo aja kita nggak tahu kemana-mana nggak ada satupun yang berhasil kita capai nah ini harus menjadi itu menjadi tugas berat memimpin ke depan gitu ya Jadi memang balik lagi etika lingkungan tadi ya Bagaimana kita menghormati eh eksploitasi ya sumber daya alam yang namanya eksploitasi itu enggak ada lahannya bagus tuh enggak ada ya dimanapun kita lihat di Maluku Utara eksploitasi nikel habis nanti kalau nanti di Lingga ada eksploitasi kuarsa pasti habis pasti rusak Hai proses rehabilitasinya enggak sebagus ini bayangkan memang ada dana rehabilitasnya tapi dia enggak akan mengembalikan fungsi lahan seperti semula kita lihat banyak contohnya nih di bintan banyak lubang-lubang di dibangka banyak lubang-lubang bekas-bekas tambang itu nggak bisa dikembalikan kan mas diratainya nggak mungkin dibalikin ya eh Hai pesan tambang setelah habis tambangnya balikin lagi ya kayak semula nggak mungkin berapa banyak berapa kubik lahan ditimbun untuk dia balik rata lagi itu nggak mungkin jadi tetap ada bencana ekologis disitu Nah sekarang bagaimana bencana bencana itu bisa diminimalisir terutama terhadap masyarakat di sekitarnya yang terdampak Hai kalau dia dipulau yang terdampak tuh masyarakat pesisir tadi samping oleh Mas yang mata pencariannya di laut akibat dari penambangan laut tercemar ikan-ikan di radius berapa kilometer pasti akan terdampak nah bagaimana mereka hidup jadi jadi banyak hal yang memang dibahas yang kemarin itu memang sudah disampaikan secara sudah disinggung tinggal nanti implementasinya tapi tetap kembali lagi ya namanya debat itu retorika ya itu akan dibuktikan nanti setelah salah satu calon itu duduk apakah mereka akan fokus nanti di apa yang sudah disampaikan atau nanti mereka punya mungkin teori baru lagi yang mereka akan nanti rumuskan jadi sebuah kebijakan negara download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia